Apa sih perbedaan antara kata kunci dan tag? Nah, jadi sekarang saya akan membahas apa itu perbedaan dari kata kunci dan tag ya. Terus aja simak videonya. Intro dulu ya kan. Oke, kembali lagi di Ageng Daily, dimana ini saya akan membahas yaitu apa perbedaan kata kunci dengan tag. Nah, jadi sekarang ada yang bertanya kepada saya seperti ini ya. Mau nanya bang, apa perbedaan kata kunci dengan tag? Nah, jadi ini pertanyaan bagus bagi Hari Botani ya. Nah, jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu tentang kata kunci. Kata kunci adalah yaitu sebuah sekumpulan kata yang dimana itu menjadi kunci yang dimana agar video itu mudah ditemukan kalau kita mengacu pada sebuah video. Nah, jadi ada istilah dimana video itu akan viral ketika menggunakan kata kunci yang pas dan membuat dia itu menjadi viral ya. Nah, jadi kata kunci itu ibaratkan kalian itu memiliki sebuah usaha yang dimana usaha kalian itu sangat ramai dan banyak pengunjung. Pasti usaha tersebut pasti ada kuncinya ya. Nah, jadi kalau berkaitan dengan kata kunci adalah sebuah kata yang digunakan dalam video Youtube agar mudah ditemukan oleh penonton. Nah, jadi kita itu menggunakan istilah yaitu dengan nama kata kunci. Nah, jadi itu dia tentang kata kunci ya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang tag ya. Nah, jadi tag adalah sekumpulan kata yang digunakan untuk mengkelompokkan video kalian pada channel Youtube kalian. Nah, jadi kalian anggap saja memiliki video A dan video B. Dan lalu video A ini mengandung tema yaitu sepeda motor ya. Lalu yang video B juga sepeda motor. Nah, jadi saya ingin mengkelompokkan kedua video ini menggunakan tag yaitu bernama sepeda motor. Nah, jadi ketika orang mencari yaitu dengan kata kunci yaitu sepeda motor, maka akan masuk yaitu video A dan video B saya secara bersamaan. Tetapi untuk munculnya itu belum tentu, tergantung dari rekomendasi dari video kalian ya. Nah, jadi tag itu berfungsi sebagai mengelompokkan antara video A dan B atau seterusnya, yang dimana agar itu Youtube mudah sekali untuk mengkelompokkan video kalian menjadi satu kesatuan ketika ada orang yang sedang mencarinya. Nah, jadi sekarang saya akan membahas hubungan antara kata kunci dengan tag ya. Yang dimana kalian pasti bingung membedakan antara kata kunci dan tag hubungannya sih apa juga gitu loh. Nah, jadi kalau kalian melihat tag, belum tentu juga sebuah kata kunci ya. Nah, jadi kalau kalian menggunakan tag yang asal-asalan atau tidak sesuai dengan yang dicari-cari oleh seorang, kemungkinan kalian akan susah untuk menemukan viewers ataupun penonton ya. Nah, jadi kalian menggunakan kata kunci yang mudah dicari oleh seseorang. Nah, lalu kata kunci tersebut dijadikan sebuah tag agar orang itu mudah banget mencari video kalian ya. Nah, jadi kalian bisa gunakan kata kunci agar menjadi sebuah tag agar mudah video kalian itu mudah ditemukan ya. Nah, jadi kesimpulan dari kata kunci dengan tag adalah kalian gunakan dari kedua rumus ini, yaitu dengan kata kunci dan tag. Kalian bisa gunakan rumus antara kata kunci dan tag menjadi satu kesatuan agar video kalian itu mudah ditemukan oleh para penonton kalian. Dan kalian itu juga videonya agar menjadi viral dan banyak penontonnya ya. Nah, jadi itu dia perbedaan antara kata kunci dengan tag yang dimana jika kalian masih penasaran ataupun masih bertanya-tanya atau sedikit bingung, kalian bisa aja komentar di channel ini yang di bawah sini. Kalian tanyakan apa saja yang berkaitan dengan kata kunci dan tag yang membuat kalian itu tidak paham ya. Nah, jadi itu dia perbedaan antara kata kunci dengan tag. Sekian dari Agandaili dan sampai berjumpa kembali. Dan jangan lupa subscribe ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.